Apa? Gubernur Jambi, Al-Haris, kembali menegaskan bahwa operasional angkutan batubara masih dilarang melintasi jalanan umum. Hal tersebut ditegaskan Al-Haris untuk menanggapi persoalan kemacetan yang kembali terjadi di sejumlah jalan di daerah akibat maraknya mobilitas angkutan batubara. Al-Haris menyatakan, hingga saat ini pemerintah Provinsi Jambi belum mengeluarkan izin bagi angkutan batubara untuk kembali beroperasi di jalanan umum. Menurut Al-Haris, operasional angkutan batubara di jalan umum merupakan aktivitas liar yang memerlukan penindakan. Oleh karena itu, Al-Haris meminta pihak berwenang untuk segera melakukan penindakan jika ada angkutan batubara yang kembali melintasi jalanan umum dan meresahkan masyarakat. Gubernur Al-Haris kembali menegaskan bahwa Pemprov maupun pihak terkait lainnya belum mengeluarkan keputusan apapun mengenai operasional angkutan batubara di jalan umum. Mobilitas angkutan batubara ini merupakan aktivitas liar dan di luar ketentuan. Saya sudah kembali menegaskan sampai hari ini pemerintah belum membolehkan ada mobil yang angkutan yang lewat sampai selesainya jalan khusus yang sudah hampir selesai ditenam itu. Jadi kalau ada yang lewat itu liar itu. Saya minta pihak berwajib untuk menindaknya. Karena itu belum ada kita dengan Kapolda, dengan Dandrem sepakat untuk angkutan berjalan, belum ada. Ini liar. Itu yang saya lihat. Dan kita minta nanti ini dibantu oleh pihak keamanan untuk mengakurnya bahwa ini lihat tidak ada satupun surat kami yang membolehkan. Kalau sudah ada kan penekasan dari itu. Sudah ada penekasannya. Tidak ada. Gubernur Al-Haris juga menekankan bahwa pemerintah Provinsi Jambi sedang mengupayakan percepatan penyelesaian jalan khusus batubara untuk mengatasi persoalan kemacetan sehingga angkutan batubara tidak lagi melewati jalanan umum. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28TV.